Oke Ya sebentar Ya baik ibu rupanya sekalian kita lanjutkan ya di sesi sesi Terima kasih sudah hadir ya malam-malam gitu ya orang lain sudah santai Dan keluarga kita masih belajar Insya Allah manfaat ya untuk diri kita Dunia kita Terima kasih Ya mudah-mudahan kita bisa diskusi mungkin tadi kalau ada pertanyaan Ya mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin ada kritikan Masukan saya persilakan ya Terutama tadi ini lanjutan dari matakulis sebelumnya Pak Dr. Zainal terkait dengan manajemen STM Ya khususnya di lembaga pendidikan Jadi kalau mengambil teori terkait dengan Ya kita akan menemukan bahwa bagian-bagian ya dari unsur-unsur dalam pola Atau dalam sistem manajemen STM itu sangat mungkin kita praktek di lembaga pendidikan Islam Dan juga kita bisa kembangkan apalagi konteks Di mana kompetisi, persaingan ya kemudian juga kualitas yang perlu istilahnya itu terus dikembangkan Ditingkatkan ya bukan hanya dari sisi kalau ini karena STM itu khusus terkait dengan memang ya sumpet Kalau terkait dengan surplus gitu ya terkait dengan strategi misalnya marketing itu beda lagi bagiannya gitu ya Itu hanya masuk ke dalam pengembangan lembaga pendidikan Misalnya ada banyak temen ya di Bokor Barat, di Bokor Selatan juga, di Bokor-Bokor yang lainnya juga Jadi misalnya kalau misalnya dia sekolah SD atau MI misalnya Ya ketika dia promosi gitu ya Kesekolahan gitu ya Promosi kalau ke MI berarti ke ibu-ibu ya biasanya gitu ya Ke ibu-ibu ke TK lah biasanya gitu ya Jadi biasanya oh zaman sekarang itu kalau hanya promosi, kalau hanya sosialisasi itu susah gitu ya Maka kadang yang iya lah kemudian juga biasanya itu juga kadang beberapa itu yang SD ke, yang SMP ke SD itu biasanya dia akan mungkin ngasih fee marketingnya Kemudian juga kadang ngasih sampai seragamnya gratis gitu ya dan sebagainya banyak SMP juga sama Nah di SDM-nya ini biasanya kadang banyak terjadi Kita mau lihat nih sebenarnya kita mau tanya-tanya terkait dengan bagaimana sih sebenarnya manajemen SDM sesederhana apapun yang ada di lembaga pendidikan Ya misalnya kalau rekrutmen di pesantren atau di sekolah ya biasanya paling dari mulut ke telinga tadi gitu ya Mungkin ada gurunya, temennya, saudaranya Ya tapi kalau yang profesional biasanya Bukan profesional ya Yang biasa sekarang itu biasanya mereka akan membuka lowongan pekerjaan ya Baik itu di medsos gitu, di websitenya gitu ya Di whatsapp gitu, itu biasanya di adhering gitu ya Jadi lowongan pekerjaan sudah cukup banyak Kenapa? Karena memang ingin mendapatkan ya pegawai atau orang yang memang memiliki kemampuan yang diharapkan Itu baru seleksinya juga Nah lembaga pendidikan apalagi lembaga pendidikan Dan agama itu tetap saja memiliki karakter yang berbeda Ya memiliki karakter yang berbeda Ya dengan apa? Dengan perusahaan, dengan sekolah umum misalnya gitu ya Ini sangat berbeda Oke, saya mau kasih kesempatan dulu yang mau bertanya Atau mungkin nanti gantian saya yang bertanya Kita ada waktu sekitar Kalau kita terimulanya 19.30 berarti 21.30 Masih ada 30.00 Ya dan saya berikan kesempatan Biasanya harus ditanya dulu biasanya Jadi ya Siapa yang sudah on mungkin bisa memberikan pandangannya dulu nih Ini kayaknya saya bisa ke Pak Diman dulu nih Karena sering bicara tentang SDM dan kerjanya memang di manajemen SDM nih Ya gimana kabarnya Pak Diman, Abu Novan Nah mudah-mudahan sehat ya Apakah bisa on? Oke kita sambil menunggu ada Pak yang dari kanan ya Ada Pak Fadli Molana Mudah-mudahan sehat nih Kita bisa tanya-tanya juga bagaimana pengelolaan dari SDM Kalau di tempat aktivitasnya ya Kalau itu adalah lembaga pendidikan Berarti ya lembaga pendidikan Kalau itu perusahaan Ya berarti perusahaan Oke ya Kemudian ada tadi Ustaz Andri, Abilal juga Kemudian ada Ustaz Nazik, Ridai Ada Ustaz Ian Sofian Ada Ustaz Khairan Iqwan Dan juga ada Ibu Siti Hidayah Ini kayaknya yang lain mungkin agak masih ini kayaknya ya Pas ada Bagainya Nanti Oh ini jangan lupa isi absensi dulu Tadi saya belum absensi disini ya Ini saya sudah copy disini Sebenarnya tadi karena belum hadir Biasanya itu lambatnya Oke saya letakkan disini ya Untuk absensinya Oke Silahkan diisi 8 orang ya Oke Ya silahkan diisi Terakhirnya Kita bisa Bisa absensi dulu Bisa absensi dulu Kemudian yang sudah on Siapa nih Yang sudah sampai Sudah sampai di rumah Tadi masih di jalan kayak ini ya Mudah-mudahan sudah cukup mendengar Tadi ada Nanti ada rekamannya juga Sudah di rumah Ustaz Ian Sofyan Gimana Kayaknya udah tadi di rumah Sampai hujan apa enggak nih Ya tempat saya itu udah hujan Sekarang udah selesai Ustaz Ian kegiatannya dimana nih Kita mau tanya-tanya Kayaknya dengan Kayak gimana sih Realitas dari Manajemen SDM Di lembaga pendidikan Ya Oke Ustaz Ian Gimana Atau Ustaz Nazik Zikridai Aktifitasnya dimana Nanti Boleh cerita bagaimana Pola Routmennya Dan seleksinya Terlalu juga boleh Mengenai Benefit Remunerasinya gitu ya Ustaz Andri juga Silahkan Aktifitasnya dimana Dengan Ustaz Garuk Lekwan juga Kita tanya yang ini dulu ya Ustaz Ian Sofyan dulu nih Ustaz Ian Aktifitasnya dimana Boleh tahu Suaranya Belum terdengar Oh Coba kuci Silahkan Satu Mungkin Saya dihendikan Masa Open Mic Ada Suara Halo Ini Saya Dimalkan Suaranya Oke Terdengar Ada 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 di dalam Terdengar Ya Oke Terdengar Coba Suaranya Tes Masyallah Di lembaga Perni Tingkat Apa Iya Ada Jelas Ya Ya Terdengar Terdengar Jelas Sekarang Oke Setian Saya mau Dulu Dulu Nih Iya Jelas Ada Dulu Itu Di Beberapa Saya Ngajar Di Beberapa Lembaga Pendidikan Oke Semuanya Basicnya Pesan Terus Kira-kira Gimana Pola Manacuman SM Yang Di Lembaga Pendidikan Sudah Boleh Diteritakan Saat Ini Gak Usah Sebutkan Namanya Gimana Polanya Itu Dari Ketiga Yang Pernah Saya Gabung Itu Beda-beda Ya Ada Nah Coba Saya Ceritakan Tentang Pengelolaan SM Dari Mulai Recruitment Sampai Gajinya Gimana Ya Setiap Lembaga Yang saya Pernah Gabung Itu Beda-beda Pak Seperti Saya Pernah Gabung Di Insan Cendekia Magnet School Gimana Itu Bedanya Oh Gak Usah Disebut Nama Lembaganya Ya Jadi Kalau Yang Di Satu Lembaga Itu Dan Menurut Saya Lumayan Eksklusif Itu Ya Apa Cara Pengelolaannya Cara Pengajarannya Jadi Lembaga Arek Batang Baik Dari Sekolah Gurunya Ataupun Rekrutmen Atau Rekrutmen Santri Pola Rekrutmen Pola Rekrutmen Seperti Ya Kalau Yang Di Lembaga Yang Itu Saya Apa Mereka Itu Pake Online Rekrutmen Jadi Jadi Bikin Bikin Pamplet Pamplet Gitu Ada Website Tentu Website Mereka Jadi Rekrutmen Disitu Nanti Ada Informasi Informasi Mengenai Lowongan Tenaga Pendidik Kita Misalnya Lagi Butuh Lagi Butuh Guru Apa Misalnya Dengan Kriteria Atau Syarat Tertentu Oke Fokus Ke Guru Dan Karya Tidak Merokok Ya 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 gitu Jadi Misalnya Syaratnya Siap Untuk Tinggal Di Asrama Misalnya Terus Apa Namanya Kalau Misalnya Udah Berumah Tangga Ada Dua Pilihan Mau Tinggal Di Asrama Atau Mau Tinggal Oke Kontennya Dari Kontennya Ini Apa Biasanya 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 Dibutuhkan Biasanya Dibutuhkan Tenaga Pendidikan Eh Bapak Tenaga Pengajar Mata Pelajaran Pelajaran Apa Terdiri Beberapa Guru Misalnya Yang dibutuhkan Mata Pelajaran Yang Dibutuhkan Misalnya Bahasa Inggris Matematik Seni Budaya Misalnya Kemudian Dengan Persyaratan Sebagai Berikut 11 Blah 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 123 Gitu Syaratnya Ada Yang Diutamakan Adalah Yang Great Apa Namanya Kalau yang Baru Lulus Itu Apa Namanya Ya Grass Grass Graduate Yang Diutamakan Misal Yang Pernah Saya Sia Biasanya Jadi Kalau Yang Lembaga Yang Itu Seperti Itu Ada Lagi Kalau Yang Sekarang Yang Sekarang Saya Gabung Itu Sudah Lumayan Lama Sudah 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 20 Tahun Itu Recruitment Dari Mulut Kemulut Aja Itu Misalnya Disampaikan Kepada Semua Guru Bahwa Lembaga Kita Sedang Membutuhkan Guru Mata Pelajaran Apa Silahkan Cari Kalau ada Teman Saudara Tetangga Ada Ada Satu Lagi Dia Betul Lagi Saya Sempet Menger Juga Orang Lebih Satu Itu Basisnya Adalah Pesantren Modern Itu Sama Itu Recruitment Bisa Dari Mulut Kemulut Jadi Dua Mulut Kemulut Dan Juga Melalui Website Mereka Online Itu Pak Ya Kalimatnya Gitu Kalimatnya Kalau Yang Di Online Dibutuhkan Ustadz Atau Raja Mata Pelajaran Fikih Misalnya Mata Pelajaran Nahusorop Dengan Persyaratan Usia Usia Sekian Tahun Kemudian Apa Namanya Diutamakan Yang Masih Lajang Misalnya Dan Seterusnya Gitu Biasanya Gitu Sih Pak Ini Sinyal Disini Kurang Bagus Ini Sinyalnya Kurang Bagus Jadi Hilang Hilang Suaranya Dann Tampai Biasanya 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 Sih Biasanya Terima kasih. 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 Saya untuk membuat administrasi perangkat pembelajaran seperti silabu, si RPP kayak gitu. Terima kasih. Kemudian yang paling inti adalah yang diuji itu kemampuan saya dengan materi yang berkaitan dengan pelajaran yang akan saya ampu gitu kan. Kayak di seni rupanya. Kayak di seni rupanya. Saya benar-benar dikasih alat melukis gitu. Betul, betul. Alat musik dan alat melukis. Ya udah akhirnya di hadapan mereka beliau-beliau itu langsung saya membuat lukisan dan memainkan alat musik. Wih semata. Dan akhirnya ya udah akhirnya di ACC ya jadilah saya mengajar di sana. Kurang lebih dua tahun saya di sana. Oke. Terus ya dari sini ya ada dari sini ya kayak cukup tuh seleksinya sebenarnya cukup banyak ya. Kemudian dari sisi ini ya learning and developmentnya ada nggak mengikuti kayak apa ya training pelatihan atau apa biar meningkatkan kemampuannya apa aja tuh. Saya pernah dikirim mengikuti pelatihan, bukan pelatihan sih ya sejenis seminar kayak gitulah. Iya bersama aja sih. Yang diselenggarakan oleh Museum Basuki Abdullah yang ada di Jakarta Selatan tuh di Fatmawati tuh. Di situ. Nah dari pihak kepala sekolah untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Pengetahuan saya akhirnya katanya harus berangkat gitu kan. Tentu saja semua biaya akomodasi transversasinya dijamin oleh pihak lembaga itu. Yalah jelas. Berarti udah cukup bagus ya manajemennya. Terus kita loncat dulu nih karena kan gantian nanti yang lain kan. Remunerasinya kayak gimana nih. Remunerasinya kira-kira dari sisi komponen dari sisi ininya kesejahteraannya bagus atau tidak silahkan. Masih saya nih Pak. Iya masih. Kan selesaikan remunerasi. Terakhirlah terakhir remunerasi. Kira-kira yang gantian. Iya kita masih nunggu yang lain nih belum ada gantian ini saja. Itu istilahnya masih asing tuh. Maksudnya apa tuh Pak. Apa tadi remunerasi. Remunerasi maksudnya ini ya sistem komponen-komponen dalam compensation and benefit atau gaji. Oh mereka pakainya gaji hidup. Oh gaji hidup ya nggak mati ya. Ya tapi ada gaji gaji tetap. Gaji tetap itu artinya ketika kita nggak masuk sama sekalipun gaji itu masih ada gitu Pak. Ada gaji pokok ya. Ada gaji pokok. Jadi ada sistem gaji tatap muka. Kemudian gaji kehadiran. Transport. Nah nanti untuk transport di mereka itu diakumulasi nanti di pas. Pada saat pembayaran honorarium gitu. Dan itu kalau menurut saya itu lumayan besar. Karena lumayan bonafid juga sih. Dan menurut saya nggak semua orang bisa masuk ke lembaga itu. Iya betul. Siswanya ya. Siswanya ya. Terus ya. Terus ini ya. Ini kan berarti udah iyalah. Karena itu kan dia apa saya itu lembaga pendidikan yang bonafid ya. Sehingga dari sisi tadi recruitment, selection, kemudian learning and development, sampai ke remunerasi itu cukup profesional lah. Bagus lah. Tapi kira-kira menurut yang ini ada nggak nih yang mungkin dirasa kurang nih dari itu di sana. Terutama kita fokus ke mana jaman SDM-nya sebenarnya. Kira-kira apa nih yang kurang yang mungkin perlu masukkan gitu. Yang perlu masukkan itu mungkin lebih ke ini ya. Lebih ke siswa. Oh ke siswa ya. Lebih ke siswanya. Dan otomatis ada pengaruh juga dari kemampuan atau perilaku dari ustad-ustad yang ada di lembaga itu. Terutama dari strukturalnya kan. Karena kan di sana itu di mereka ada direktur, ada HRD, ada kepala sekolah, ada ketua yayasan. Betul. Jadi yang saya perhatikan, si anak-anak pelajar ini cenderung kurang takzim gitu sama guru gitu. Sama guru ya, kurang ya. Takzimnya ada cuman kurang lah gitu kurang. Beda dengan yang ada di sekarang yang saya jalanin itu takzimnya itu bagus gitu kan. Jadi ada istilah papasan dengan guru, jangankan cium tangan, tersenyum pun enggak gitu. Nah berarti kan tetap ada pengaruh dari guru ya. Jadi kalau menurut saya ketika saya mulai bergabung di sana itu beberapa bulan mulai terbaca situasi jadi kayaknya kurang tegas gitu. Dalam pembinaan ahlaknya gitu. Kurang tegas kesiswa. Ya mungkin pengaruh juga walau walau alam ini mah sehuzon saya. Karena mereka bayarannya lebih gitu kan. Ya mahal ya. Jadi terkesannya gimana ya, biarinlah mereka yang gaji kita atau dari pihak siswanya kan anda saya gaji. Iya betul. Nah jadi ada istilah begitu kan. Ya walaupun tidak terucap di. Ya paham 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 paham. Kesannya seperti itu gitu maksudnya. Ini mah hanya buat pembelajaran kita apa ya. Iya betul betul. Tapi saya juga kebetulan saya kan sempet tadi ya hampir 20 tahun jadi lembaga pendidikan gitu ya. Di pesantren lah gitu ya. Pesantren dari mulai pesantrennya itu memang gratis gitu ya. Untuk yatim gitu kan ya. Kemudian sekarang berubah menjadi non yatim dan masuknya itu ya 30 juta masuk gitu kan ya. Masuk 30 juta ke bulan per bulan itu rata-rata 2 juta sampai 2 juta setengah. Itu juga rata-rata yang kesini memang pakai mobil semuanya. Dan memang betul tadi pola ininya ya muamalahnya lah istilahnya. Itu dari kadang sesama guru juga kadang suka berbeda. Malah tadi muridnya santri juga sama gitu. Apalagi ada teman yang di daerah penghasilan sana itu masuk pesantrennya 75 juta. Per bulannya itu hampir 3 juta 500 sebulan gitu ya. Itu ya samalah mungkin kelasnya ya Bu David gitu ya. 5 juta 500 SPT-nya. Nah tapi ya itu sebenarnya itu bagian dari itu sih. Corporate culture dan guru terutama mestinya juga harus memang terus ditekankan itu ya. Oke itu oke sedikit berbeda sih tapi ini masih banyak ya. Sedikit lagi, sedikit lagi. Oke. Bahkan saya pernah ikut rapat. Kan kebetulan waktu itu rapatnya dengan direktur. Dengan direkturnya. Saya sempat masih masukkan itu. Kenapa kita untuk. Enggak kita itu kenapa hanya memasukkan ke anak itu ilmu pengetahuan aja gitu. Tapi enggak diiringi dengan adab dan tata krama. Apalagi mereka kan kita ini lembaganya lembaga Islam. Tentu adab dan kaklak itu diutamakan. Kenapa enggak dipertegas ke situ gitu. Saya sempat masih ngasih masukan itu. Masih masukan juga itu juga. Mas Alhamdulillah berjalan maksudnya. Jadi ada instruksi untuk agak-agak tegas dalam bidang adabnya gitu Pak. Iya betul. Iya kalau ketemukan minimal salam, salaman gitu kan. Kalau ngasih masukan gitu kan ya. Oke makasih banyak kesatiannya nih. Tapi luar biasa ya. Tapi tadi bisa lebih dinikah lagi. Terutama perspektif kita itu adalah dari sisi manajemen SDM ya. Dalam manajemen SDM itu memang mengelolaknya. Artinya tadi sebenarnya ketika guru-guru karyawan ya. Di situ saat-saatnya itu mereka merasa nyaman ya. Kemudian juga dari si tadi remunerasi, rekrutmen selection, running and development. Kemudian juga hubungan industri ya. Sampai kepada karir path-nya itu cukup bagus gitu ya. Dalam artian ketika masuk kemudian tadi mungkin yang jadi guru biasa gitu. Kemudian berapa tahun kemudian mungkin bisa jadi di struktur dan lain sebagainya. Itu berarti cukup bagus ya. Berarti nanti bisa dibandingkan tuh dengan yang pola yang misalnya itu yang sekarang gitu ya. Pola-pola dengan lembaga pendidikan yang lainnya. Apa nih yang kurang gitu ya. Tadi kalau saya katakan misalnya dalam pola rekrutmen itu dari mulut ke telinga misalnya gitu. Ya nggak apa-apa juga sih. Nggak ada masalah gitu. Yang penting nanti ketika seleksinya gitu. Nah tadi termasuk juga sebenarnya kini. Ya oke. Nah jadi nggak ada masalah sebenarnya gitu ya. Atau mungkin ya dalam artian dalam tanda petik itu nepotisme. Dalam artian itu mungkin ada keluarga lembaga, keluarga yayasan. Itu sebenarnya juga ya nggak ada masalah juga selama memang profesional gitu ya. Mereka mau bekerja, kualitasnya juga bagus dan bisa dipertanggungjawabkan memiliki loyalitas tinggi juga. Ya tidak apa-apa juga artinya tidak. Tidak mesti harus iklan itu kan mekanisme itu kan teknis ya. Pasang iklan di medsos, di official websitenya gitu ya. Itu teknis kontennya juga. Tapi yang pasti kan memang tujuan dari rekrutmen itu benar ya. Merekrutnya orangnya yang benar. Kemudian juga apa untuk seleksinya juga. Alat untuk menyeleksinya itu juga transparan dan benar. Dan akhirnya nanti menghasilkan karyawan yang memang sesuai dengan apa yang diharapkan. Atau sesuai dengan yang memang dibutuhkan. Ini kan kita bicarakan tentang kualitas gitu ya. Jadi kalau sebuah lembaga pendidikan kemudian menyeleksi dari karyawannya, gurunya itu tidak selektif gitu ya. Bisa jadi ya tidak akan berubah gitu ya. Tidak akan berubah. Demikian juga nanti dalam manajemen SDM berikutnya. Dalam training and development. Misalnya alasannya mungkin ada beberapa lembaga pendidikan nih yang merasakan, yang merasa bahwa udahlah kayak gitu-gitu aja gitu. Untuk dana training, dana penelitian, dana untuk pelatihan, ya pengembangan itu ngabis-ngabisin duit saja gitu. Ya nggak bisa seperti itu gitu. Bahwa sekarang itu eranya kompetisi, eranya istilahnya itu persaingan. Ya kalau kita nggak meningkatkan kualitas SDM kita, guru kita, karyawan kita gitu, ya akan begitu-begitu saja misalnya nih ya. Nah sekarang tren misalnya orang pakai dua bahasa misalnya bahasa Inggris, bahasa Arab gitu ya. Bahasa Inggris lah mungkin lah yang orang sebut sekarang gitu ya. Nah ketika kemudian lembaga pendidikan itu tidak menerapkan bahasa Inggris misalnya, orang juga jadi nggak semangat juga sekolah di situ. Ya orang tua juga ah gitu-gitu aja, belum lagi nanti termasuk juga mungkin misalnya ada apa nih zaman sekarang nih ada ekskulernya ya, ekstrakulikulernya nih yang bagus apa misalnya gitu. Tadi kayak misalnya kayak kaligrafi, khot dan sebagainya gitu ya. Nah itu kan jadi daya tarik. Nah untuk menentukan itu kan harus ada SDM-nya. Jadi ya terkait dengan leadership, dengan kepemimpinan yang mestinya memang harus visioner gitu ya. Ya betul, oke sekarang kita sudah berubah, zamannya sudah berubah. Jadi misalnya saja kalau ada sekolahan yang nggak punya website, mungkin nggak punya tenaga ahli untuk mesos misalnya. Wah itu udah ketinggalan zaman. Hampir semua pesantren modern ya, modern ya dalam artian ini mengajarkan ilmu umum itu sudah punya tenaga khusus untuk media sosial ya. Untuk IT-nya gitu, untuk YouTube-nya itu sudah ada. Karena itu memang bagian dari ya keniscayaan gitu, menjadi sebuah tuntutan sekarang ini. Bahwa semua lembaga pendidikan yang harus punya itu. Jadi nggak nanti lagi orang, ah pesantren kok punya bagian sosial yang nggak seperti itu. Karena media sosial itu menjadi ya media untuk dakwah, media untuk komunikasi, informasi, menyampaikan ke masyarakat. Dan memang itu menjadi sebuah kebutuhan saat ini gitu ya. Nah demikian juga nanti bagian-bagian yang lainnya. Termasuk tadi yang belum di bahas banyak itu adalah tentang kinerjanya ya. Jadi evaluasi kayak gimana nih? Ketika karyawan, ustaz gitu ya, kemudian ingin kita naikkan jabatannya atau ingin kita naikkan gajinya gitu kan harus ada kinerjanya bagus atau tidak. Ya kalau kinerjanya biasa-biasa aja ya ngapain dinaikkan gajinya gitu kan? Karena terkaitnya dengan kinerja. Kemudian juga promosi. Kalau mau menjadi pejabat kan harus memang punya loyalitas yang tinggi, kinerjanya bagus, kemudian juga memang memiliki prestasi. Jadi ya itu konsep keadilan ya di situ sebenarnya gitu. Sehingga dalam mengelola SDM ini betul-betul bukan hanya berdasarkan teori-teori yang berkembang saja tapi juga berdasarkan kepada tentu saja nilai-nilai keislaman yang memang di sana pasti ada keadilan. Oke, masih ada 5 menit. Ada yang siapa lagi mau berkomentar nih? Pak Dimal mungkin? Pak Ustadz Khairul Ikhwan? Ada Pak Ustadz Andri? Ada Ibu Siti Hidayah? Ada Ustadz Nazik mungkin? Tadi Ustadz Iyan sudah cerita banyak nih ya terkait dengan pengalamannya. Jadi saya juga sama ya. Saya juga di tadi 5-7 lembaga pendidikan gitu ya. Saya sudah masukin sehingga paham juga lah ya dapurnya gitu. Misalnya perguruan tinggi ini ada 4 perguruan tinggi gitu ya. Ya mungkin 5 bahkan ya, 5 perguruan tinggi sehingga tahu persis bagaimana dapurnya, bagaimana pola-pola, termasuk juga tadi leadershipnya, penggajiannya dan sebagainya. Tadi misalnya penggajian gitu ya. Bahwa tidak semuanya bahwa gaji itu besar kemudian membuat orang itu nyaman, tidak juga gitu ya. Ini pengalaman pribadi gitu ya. Bahwa ketika gaji besar kemudian ternyata kita tidak nyaman, kemudian mungkin dari sisi leadershipnya tidak bagus, corporate culture-nya tidak bagus, kemudian juga teman sejawatnya juga toxic lah bahasa sekarang gitu ya. Ya nggak nyaman juga kita gitu ya. Oke, Pak Diman nih pengalamannya gimana nih? Dan juga pengembangannya usulan-usulannya untuk manajemen STM kira-kira seperti apa? Silahkan Pak Diman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Silahkan. Alhamdulillah sehat nih sehat Pak Dokter ya. Alhamdulillah sehat. Lanjut. Ini Pak, saya kayaknya mau tanya aja nih kayaknya. Boleh, boleh. Ini kan berkaitan dengan manajemen STM nih. Iya betul. Dan saya ngalamin betul di mana direkrut dengan sekedar rekrut, kemudian tidak ada upaya apa namanya development untuk pengembangan para pengajarnya. Betul. Terus dengan honor juga yang seadanya itu Pak. Tapi pertanyaan saya adalah sebenarnya pengembangan STM ini hanya tanggung jawab pimpinan atau semua lemeng STM yang ada di perusahaan ataupun di lembaga tersebut yang harus ditunggu jawab terhadap pengembangan STM itu. Itu aja mungkin Pak. Kesannya kalau tidak ada persetujuan pimpinan semuanya tidak jalan begitu. Ini tuh Pak. Terima kasih. Iya. Iya. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Pak Diman. Ini apa? Oke. Sebenarnya ini harus pakai yang HP. Baik. Ini berarti Pak Diman seorang praktisi STM gitu ya. Praktisi manajer STM tapi kemudian masuk ke dunia pendidikan. Beda-beda jauh sekali ya. Benda sama awas sumur gitu ya. Jadi ini tanggung jawab siapa nih ya. Kalau saya kebetulan tadi sudah ya 25 tahun lebih di dunia pendidikan. Jadi ya paham lah ya. Nggak paham persis gitu ya. Sehingga ya kalau kita tadi bisa gajian dua kali gitu ya. Tanggal 1 dengan tanggal 15 itu wajar. Itu mungkin sempat dua kali dalam dua bulan gitu ya. Kita udah paham lah gitu ya. Tapi ya tetap saja bahwa dalam konteks Islam pun. Jadi konsep pengembangannya saya lebih pendekatan dengan hayat syariah. Pengembangannya dengan Islamic values. Nah bagaimana? Ya pertama tentu saja bahwa seorang pegawai. Ya kita sebenarnya guru lah ya. Kita spesifik guru. Seorang guru ketika dia sudah direkrut ya. Pola rekrutnya sendiri semestinya ya idealnya itu berdasarkan kepada kualitas dari pendidikan yang diharapkan. Tentu saja harus sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama ya. Nah kemudian berarti rekrutmen dengan seleksinya. Seleksinya pun mestinya juga memang harusnya berjalan dengan baik. Oke selesai ya. Nah rekrutmen dan seleksinya selesai. Kemudian sudah menjadi guru ya. Baik itu guru tetap ataupun GTI ataupun GTT. Tapi Al-Muhim dia adalah guru. Nah seorang guru tentu saja ya dia tidak hanya berbekal kepada apa yang dia miliki. Apalagi tadi misalnya dia hanya fresh graduate. Apalagi fresh graduate-nya itu adalah prodinya itu mungkin agak berbeda. Ini agak jelas wajib itu untuk adanya training and development atau learning and development. Pengembangan dari skill atau kemampuan dari guru tersebut ya. Nah berarti ketika seorang guru itu kemampuannya itu mungkin baru dasar gitu ya. Kemudian dia perlu adanya pengembangan skill kemampuan. Baik itu hard skill ataupun soft skill. Termasuk juga kemampuan keagamaannya. Ya ini penting gitu ya. Nah ini tanggung jawab siapa gitu ya. Tentu saja kembali tanggung jawab itu kepada struktur ya. Jadi masing-masing lembaga pendidikan itu memiliki struktur yang berbeda gitu ya. Misalnya kalau dalam konteks pesantren misalnya di tempat saya misalnya gitu ya. Pesantren itu ada owner ya ada owner. Nah owner ini kemudian nanti bisa menunjuk direktur atau mudir ya. Kemudian mudir ini dia bertanggung jawab untuk kemajuan dari pesantren. Ada wakil mudir, ada mudir idari ya, ada direktur harian. Nanti ada kepala sekolah, ada bagian kesantrian, ada bagian asrama dan lain sebagainya. Maksudnya juga ada bagian keuangan dan bagian personalia atau bagian kebegawaian atau HRD syariah. Nah dari struktur ini sebenarnya sudah sangat jelas bahwa yang bertanggung jawab utama itu adalah owner atau founder ya. Owner atau founder ini biasanya adalah yayasan. Jadi pemilik yayasan, struktur yayasan baik itu pimpinan, ketua yayasan ataupun sekretaris dan juga bendahara dan seluruh pengurus yayasan itu adalah penanggung jawab pertama. Yang berikutnya adalah karena yayasan itu menunjuk seorang direktur atau mudir gitu ya. Maka penanggung jawab berikutnya adalah di mudir atau di direktur dimana dia bertanggung jawab untuk kemajuan dari lembaga tersebut. Nah berarti ketika bicara tentang, nah dari sini kemudian mudir itu atau direktur itu, ini di lembaga pendidikan ya, kemudian dia akan menunjuk juga akan memilih kepala sekolah. Nah kepala sekolah inilah yang bertanggung jawab terhadap guru-guru yang ada di level pendidikannya, MI, MTS, SMP, Aliyah, SMA, SMK. Sehingga kemudian kepala sekolah bertanggung jawab terhadap kualitas dari sekolahnya termasuk juga yang mendukung dari kualitasnya itu adalah apa? Gurunya. Nah sehingga kemudian ketika ditanya siapa yang bertanggung jawab untuk learning and development-nya guru, ya yang pertama adalah kepala sekolah. Nah nanti kalau SMP juga SMP itu berada di mana tergantung strukturnya. Ya kalau sekolahnya besar biasanya ada di bawah kepala sekolah, tapi kalau sekolahnya itu di bawah yayasan dan dia dalam satu lembaga pendidikan besar, biasanya itu memang dia berada di bawah mudir atau direktur. Jadi yang bertanggung jawab pertama adalah kepala sekolah, kemudian mudir atau direktur. Nah melalui teknisnya adalah HRD atau bagian kepegawaian atau bagian personalian. Tetapi kemudian ya semuanya itu bermuara kepada owner atau yayasan atau ketua yayasan dan juga pengurus yayasan tersebut. Jadi jelas sekali ya, kepala sekolah, kemudian teknisnya adalah HRD, kemudian mudir atau direktur, ya kemudian ke owner. Itu yang bertanggung jawab terhadap peningkatan dari kualitas skill, soft skill dan hard skill, serta spiritual skill dari seorang guru. Nah itu ya yang di lembaga pendidikan. Kalau di karyawan perusahaan pasti berbeda lagi. Tapi sama biasanya adalah direktur utamanya, pimpinan lah ya, pimpinan utama kepala cabang dan sebagainya yang memang memiliki tanggung jawab untuk kualitas. Jadi orang atau pihak ya, orang yang memiliki tanggung jawab untuk peningkatan kualitas atau menjaga kualitas, itulah yang bertanggung jawab terhadap ya pengembangan dari SDM tersebut. Gitu Pak Diman ya. Oke, mudah-mudahan. Baik Pak Pak, terima kasih. Masalahnya begini nih. Ini jadi kayak curhat ya. Gak apa-apa, gak usah disebutkan lembaganya, boleh. Iya, jadi kenapa saya ninggalin lembaga terakhir kemarin tahun 2002, kemudian sekolah. Karena memang tidak ada aktivitas untuk kembangin tenaga ya. Kita harus nyari kayak untuk komunitas gak didukung. Gitu komunitas di bidang mapel itu kita harus ini sendiri gitu. Terus satu hal lagi, saya udah disitu hampir 10 tahunan, tapi untuk NUPTK aja gak diurusin gitu. Jadi itu kemudian, saya pikir ini nama RZK tempat lain juga ada gitu lah. Mendingan. Iya, usiatin lah. Betul-betul. Jadi yang, makanya saya lagi bertanya tuh, apakah itu memang hanya tahu menjawab pimpinan semata atau mungkin gimana kan artinya namanya lembaga itu kan tim ya. Yang satu kan lembaga itu tim ya. Jadi kan harus ada masingkronisasi antara anggota tim gitu ya. Betul memang, tadi saya juga bilang, kalau pimpinannya gak restu ya tetap aja kita capek banget lah istilahnya. Ada beberapa rekan guru tuh, ya dia ngurusin sendiri gitu lah. Ngurusin sendiri gitu. Tapi ngurusin sendiri gitu ya, kalau kita pengen paham tidak ada-ada. NUPTK itu kan kalau bayi guru penting ya Pak ya. Iya, sama dengan di dosen itu Niden kan. Niden, iya. Ya udah lah, kan saya bilang berharap banyak juga. Apalagi itu ya asalnya keluarga gitu. Tapi kalau dari menurut Pak dosen keluarga, kalau memang bisa, apa namanya, profesional ya, sesuai dengan job base-nya, mungkin gak masalah. Tapi kan realnya kalau keluarga itu cenderung, apa yang mempentingkan keluarganya sih? Kalau secara umum nih, kalau yang saya dua kali di lembaga pendidikan sekolah itu, begitu kurang lebihnya. Gak tau kalau yang lain ya saya, tapi yang saya alami gitu. Makanya sekarang ya mau nyoba di peruntungan yang lain, mungkin seseorang gitu. Itu Bapak, makasih ya. Oke, makasih Pak Dewan ya. Ya, saya sangat merasakan sekali ya. Saya juga sangat merasakan sekali ya. Tetapi kalau tadi sampai NUPTK itu tidak diuruskan, tidak diurus gitu, itu biasanya ada something wrong biasanya itu ya. Jadi kayaknya juga pola komunikasi juga tuh ya. Tidak semua juga yang ada banyak yayasan, yang dia punya keluarga. Ya ada memang bagian-bagian tertentu yang memang itu kewenangan lembaga menjadi prioritas keluarga besar misalnya. Itu gak, ya memang itu kebicaraan masing-masing, gak ada masalah kalau menurut saya gitu. Tapi kalau kebutuhan-kebutuhan dasar seperti NUPTK, kemudian juga tadi ada misalnya pengembangan karir, ikut MGMP, peningkatan sebagainya itu juga maksudnya menjadi sebuah kenarcahan. Walaupun sebenarnya mungkin kita perlu, ini karena kembali komunikasikan dengan, komunikasikan kembali dengan lembaga. Misalnya ada satu kampus gitu ya, ketika dia ada guru, apa dosen gitu ya, dia mengurus Niden gitu. Tapi ternyata gak bisa-bisa tuh. Ternyata kuncinya itu adalah di, mohon maaf, di satu organisasi yang ada di atasnya. Jadi pemerintahannya ketika dia mau Niden, ternyata kalau mau normal itu panjang gitu, sehingga dia harus ya ngasih uang gitu ya. Nah ini ada kemana tuh sempat orang itu gak mau gitu. Saya katakan ya wayahnya gitu ya, wayahnya gitu. Jaman sekarang harus seperti itu, kalau mau cepat Nidennya gitu. Sehingga kemudian ketika kita bisa ke sana, ya ngasih gitu, kemudian ternyata bisa cepat juga. Ini kan ini masalah juga. Tapi kalau sementara si analisis saya itu, kalau tadi NUPTK itu terkait dengan jayasan kayaknya. Dengan jayasan, dengan owner, dengan kepala sekolah juga, mungkin perlu dikomunikasikan seperti apa. Termasuk juga tadi pengembangannya kenapa ini. Tapi ini juga campup buat kita juga ya, karena kita inginnya belajar itu betul-betul, misalnya menerapkan manajemen SDM yang baik, yang profesional, maka ya ini menjadi cash, jadi pengalaman berharga sekali padimana. Mungkin bisa dituliskan juga nih, jadi dari laporan tanpa menyebutkan lembaganya. Oh ada kok. Dan ini saya rasa bukan cuma satu gitu ya, banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan agama Islam, yang punya keluarga, tapi mungkin belum terbuka hatinya gitu, atau mungkin SDA-nya yang kurang, atau SDM-nya yang kurang, sehingga kemudian yaudah lah, jalan aja yang penting bisa hidup gitu. Tapi ini justru nggak bagus, karena lama-lama bisa jadi akan mati, kalau tidak dikelola dengan baik. Saya yakin, ya sebuah lembaga yang tidak dikelola dengan baik, baik itu amanah, profesional itu bisa jadi, ya mereka akan mati. Banyak sekali ya, saya kasih contoh misalnya, di daerah Lala Dun itu, saya sebutkan saja ada sekolah Al-Azhar Plus gitu ya, gedungnya cukup besar, megah gitu, tapi terakhir saya kesan itu, banyak sekali tumbuh ilalang gitu ya, ini karena pengelolaannya ya, baik itu onernya, pemiliknya, yayasannya gitu ya, terutama yayasan biasanya gitu ya, dan terwati juga mungkin kepala sekolahnya juga gitu ya, sehingga ini tanggung jawab bersama, apalagi memang konsep dari teori tentang manajemen SDM itu belum banyak dipraktekan di lembaga pendidikan Islam, sehingga ini perlu kita kembangkan, ya disesuaikan tentu saja dengan kemampuan dari yayasan atau lembaga masing-masing yang pasti, tidak boleh mendolimi ya, dan juga jangan didolimi oleh orang lain, jadi lembaga tidak mendolimi guru, dan guru juga tidak mendolimi lembaga, ya konsep-konsep ini yang perlu kita kembangkan dalam manajemen SDM. Ya pengalaman hidup itu sangat berharga sekali, ya saya juga tadi lebih 5-7 lembaga pendidikan Islam, jadi, oh ternyata begini, polanya begini, polanya begini, walaupun ada beberapa sudah ada perubahan. Ya, oke, ibu-ibu-ibu sekalian, terima kasih banyak atas waktunya, dan rekamannya insya Allah, nanti boleh dilihat kembali, tentang bagaimana sebenarnya manajemen SDM di lembaga pendidikan. Insya Allah, ke depan kita akan lebih detail lagi juga, terkait dengan bagian-bagian yang memang menjadi permasalahan dalam manajemen SDM. Jadi stay tuned, jangan lupa kita bisa nanti, pengalaman-pengalaman hidup itu bisa jadikan pelajaran bagaimana sebenarnya mengelola SDM yang baik. Demikian. Kita tutup dengan hamdlan dan doa kerabatuh baju majlis. Alhamdulillahirrohim vi衡. Ass некоторumnya. terima kasih banyak